Hai Nah hai teman-teman ini adalah olahan daun ketapangnya setelah dicuci bersih kemudian dicuci lagi dengan menggunakan air garam ya bisa dengan garam ikan ataupun garam dapur setelah di diberi garam yang dicuci dengan air garam dijemur kemudian dipotong tengahnya ini tengahnya saya buang teman-teman jadi seperti ini nanti jadinya jadi kalau daun ketapangnya banyak maka zat taninnya juga banyak ya bagus untuk pertumbuhan burayak teman-teman selengkapnya di video berikut ini ya oke check it out ada yang seperti ini teman-teman tuh ya jadi satu daun di belah dua tapi tengahnya dibuang terus langsung dituangin ke lubukan semakin banyak daunnya semakin pekatnya warna airnya karena kandungan zat tanin yang ada pada daun ketapang seperti itu ya ini satu apa satu lubukan kosong ya solout berarti ada dua lubukan yang kosong nih rencananya mau diisi dengan FCCP ya jadi mau nernakin FCCP Dragon Oke hai semuanya tunggu lagi di beta plakat ID budidaya kencupang sekalau rumah di depan teman-teman ini adalah daun ketapang ya atau nama latinnya adalah terminal ya kata pak ya apa biasa disebut dengan ketapang laut setelah dicuci teman-teman ya dibersihkan maksudnya kemudian diberi garam bebas mau garam ikan ataupun garam dapur ya bisa seperti ini ya untuk diolah seperti mineral tablet bus pun bisa ya kalau setelah dicuci bisa dimasukkan langsung ke dalam soliter ataupun lubukan ya ataupun teman-teman ingin diseduh ya direbus jambi airnya saja bisa tetapi harus diolah terlebih dahulu yang ini pun sama nah kalau saya seperti ini teman-teman ya di kuncing kecil-kecil seperti ini semakin banyak petangnya semakin pekat pula airnya begitu pula ya yang diseduh ataupun yang direbus semakin banyak petesan pekesan air ketapang semakin pekat pula ya akhirnya kita bawa ke dalam rumah dulu teman-teman ke dalam kiosk dulu ya nah seperti ini ya kalau dapur ketapang nyepet apa banyak masih zat aninnya membuat airnya menjadi cokelat pekat ya nah itu kalau pekat berarti dengan petapangnya lebih dari satu kalau saya pakainya digunting-gunting saja seperti tadi ya digunting jadi inilah petapang olahan ya bagus untuk dibuat seperti mineral tablet plus ya diseduh ataupun rebus ataupun bisa diberikan langsung kepada degukan ikan kupang ataupun soliter kita segini dulu video kita kali ini teman-teman kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati